Terima kasih. Dan apa namanya, dalam waktu dekat kita akan membuat TLP ya, mungkin kalau nggak di bar restream di Polda Metro. Rencananya seperti itu kalau bicara masalah kuji, karena kebetulan yang somasi saya, jadi set oversize. Mas, itu berarti dua kali somasi itu tidak dijawab ya atau sudah dikulis? Nggak ada jawaban tertulis sama sekali. Berarti kemarin ada rencana pertemuan, berarti tidak ada? Belum, kita belum pernah ada. Belum pernah ada. Belum, kan kemarin ada obrolan. Memang rencananya mau seperti itu, tapi aku dapat info dari Kak Puji sendiri. Dia lagi menggunakan accounting dan juga auditor independen yang memang netral. Nah, kami menunggu itu, bila mana nanti hasilnya sudah keluar. Mungkin informasi yang saya dapat dua hari lalu, katanya minggu depan akan keluar. Nah, nanti setelah keluar, hasilnya auditnya seperti apa, kita akan belajar bersama dengan Mas Riz Dantin, dan terutama di kantor. Dan juga kami akan diskusi juga dengan beberapa ahli pembidana, dan juga supportnya kita akan diskusi juga dengan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian kita akan diskusi juga ke pihak pendidik, apakah memang konstruksi rumpungnya ini sudah terpenuhi untuk kita membuat laporan. Tapi yang pasti kalau klien kami ingin segera membuat laporan. Berarti kemungkinan kerugian lebih dari 1,5 M ya, Pak? Nah, itu yang sampai sekarang saya nggak tahu hitungan nilain pastinya berapa. Kita tinggal menunggu dari hasil dari... Terakhir berapa? Perhitungannya terakhir kemarin berapa? Berapa ya? Satu yang ada salah, di atas satu lah ya. Nggak berani sebut aku, tukut salah, tapi yang pasti masih di audit. Nah, ini kan sifatnya kerugian material. Kenapa nggak dibawa ke perdataan juga, Pak? Bukan, no better. Apa namanya kerugiannya? Ini kan ada hak yang harus punya ke klien kami, tapi mungkin ya itu, kita harus menunggu hasil audit itu. Saya belum berani bicara apa-apa sampai menunggu hasil dari audit itu yang memang netral dari independen keluar. Nanti kan ada yang jelas. Nanti beda, nanti bukan-bukan apa, bukan? Bukan, bukan. Dipuan ya, Pak? Ada dugaan, ada dugaan kesini. Jadinya, apa namanya, kalau nanti laporan dari auditor itu kan dari keluar, kita bisa tahu tuh penggunaan-penggunaan uangnya. Makanya, nanti kalau ada bukti permulaan yang cukup, kita bisa laporkan, kita laporkan. Pengelapannya, Pak? Ya, nanti unsurnya biar penyidik yang itu. Iya, penyidik yang itu. Kita bebekkan mengenai data-datanya aja, nanti biar penyidik menyimpulkan. Oke, ketika dua kali sumasi sudah diberikan, mungkin ada obrolan ke Fuji dari pihak sana mencoba menghubungi Fuji atau seperti apa mungkin dari Pak Kris atau Mas. Oh, Fuji ada ceritakan pihak sana menghubungi Fuji. Oh, belum. Tapi nggak tahu ya kalau ke Mas Kris, belum tahu. Ya, yang jelas kalau kita kan kerja prosedur hukum aja. Dalam arti kata, kalau kita menyampaikan suatu surat, ya kalau mereka memang punya pengacara, ya bales aja itu surat. Iya, iya. Itu aja simpelnya sih. Jadi kalau dibilang menghubungi, ya kita prosedur hukum aja. Itu aja. Oke. Untuk pelakiannya sendiri, apa, Pak? Di Jakarta kan, atau di luar, Pak? Nggak tahu, pelakian lagi di mana. Belum dijelaskan, soalnya Pak Pak Kris. Ex-manager ya? Berarti benar Ex-manager dari Pak Kris. Aku nggak tahu, nanti aja. Pangkapan lagi Paisal gimana, Bang? Hah? Pangkapan Pak Haji Paisal. Pak Haji, alhamdulillah mendukung tapi beliau lagi sibuk turun ke masyarakat, jadi kita belum banyak komunikasi lagi sama Pak Haji. Oke.